Pemirsa Henry dan Joni, dua pelaku penjualan ganding gajah, ditutup 2 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi. Jaksa menilai keduanya telah terbukti secara sah di pengadilan negeri Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi menuntut Henry Levy dan Joni Afriguna, masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara atas kasus penjualan ganding gajah. Tuntutan tersebut dibacakan pada sidang yang digelar telekonferensi di pengadilan negeri Jambi. Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Melanggar Pasal 21 Ayat 2 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Junto Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. Atas tuntutan ini, terdakwa melalui penasehat hukumnya Pardo Sinaga akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada sidang berikutnya pekan depan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi mendakwa Henry Levy dan Joni Afriguna melakukan tindak pidana perniagaan satwa dilindungi berupa gading gajah. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa, gading gajah yang dikuasai terdakwa bukanlah milik mereka, gading diperoleh dari seorang bernama Ismail yang saat ini masih menjadi buronan polisi.